Pemirsa Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat secara gencar memvaksinasi rabies terhadap hewan piaraan, terutama anjing. Pasalnya selama Februari ini tercatat 22 orang digigit anjing yang diduga terjangkit virus rabies. Inilah video yang diambil petugas bidang kesehatan hewan, Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat saat belusukan untuk memvaksinasi rabies terhadap anjing-anjing liar di pelosok-pelosok desa. Tidak hanya anjing, petugas pun memvaksinasi hewan-hewan bertaring lainnya seperti monyet dan kucing. Vaksinasi dilakukan lantaran selama Februari ini tercatat 22 warga Kabupaten Bandung Barat terkena gigitan anjing yang dikhawatirkan terinfeksi virus rabies. Warga tersebut berasal dari lima kecamatan diantaranya Sindangkerta, Cililin, dan Cipatat. Menurut Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat Undang Husni Tamrin, berdasarkan hasil uji levavet, anjing-anjing yang telah menggigit tersebut negatif rabies. Namun pihaknya masih memburu satu anjing liar yang diduga terinfeksi rabies. Meski ada kemungkinan telah mati, lantaran anjing yang terinfeksi rabies tidak akan bertahan hingga lima hari. Notifikasi sebanyak 22 orang untuk Kabupaten Bandung Barat yang terkena gigitan anjing dan kucing. Kucing 2 orang, yang anjing 20 orang. Itu tersebar di Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Sindangkerta, Cililin, dan Cipatat. Untuk menambahkan, warga sebaiknya mengenali gejala-gejala rabies yang menyerang hewan kesayangannya, diantaranya banyak mengeluarkan air liur, fobia cahaya atau takut terhadap cahaya, fobia hydro atau takut terhadap air, hyperaktif, serta galak. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya menghimbau agar warga yang memiliki hewan bertaring, khususnya anjing, sesegera mungkin memvaksinasi dan mengikat hewan peliharaannya jika diperlukan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton